Kecuan tak dapat dihindarkan ketika bantuan bagi korban banjir datang. Atusan warga Muara Baru Jakarta Utara langsung mengepung kruh TNI yang membawa bantuan. Wagi yang tak sabar dengan pembagian yang dilakukan oleh pasukan Kostra TNI Akadang Darat ini langsung berdesakan dan berusaha naik ke kendaraan kruh TNI. Baik orang dewasa hingga anak-anak juga ikut berebut sejumlah bantuan. Tak hanya itu, kaum ibu yang membawa anak kecil pun turut berebut. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan bantuan, kini warga Muara Baru Jakarta Utara mendapatkan bantuan. Namun sehingga bantuan diberikan tidak terkordinir dengan baik. Akibatnya ratusan bahkan ribuan warga kini berebutan dan kericuhan pun terjadi di sini. Kecuan ini terjadi ketika tiga kruh TNI yang membawa bantuan makanan berupa minisan, nasi siap saji, air mineral, dan juga selimut terparkir dan hendak membagikan bantuan kepada warga. Namun sayang, tak adanya koordinator dan pembagian yang jelas, bantuan yang seharusnya meringankan buban warga itu berubah menjadi keributan. Tak sedikit warga yang harus terhimpit dan basah jatuh di air banjir. Warga yang tak mendapat bantuan merasa pembagian itu tidak ada. Selain banjir yang masih cukup tinggi, lokasi yang jauh dari jalan utama juga menjadikan daerah ini sulit tersentuh bantuan. Lihat saja, lokasi muara baru ini untuk menyalurkan bantuan kita harus membawa barang bantuan menggunakan truk TNI yang aman dari banjir. Krediansyah, Galuhjaka, Jakarta.